Denny Radell Halo Jadi kelanjutannya nih dari kemarin Soal tantangan Dewi Persik buat one by one Di ring tinju nih Sama mbak DP ini didatengin langsung ke rumahnya Denny nih, ini kenapa maksud gue berhenti sih Oke, gak jadi Jadi mbak DP ini dateng ke rumah Denny Beserta pengawal andalannya Ajudannya Ratu Salome Alias Lucinta Leuna Manjalita Mungkin yang mau ikut juga nimbrungnya, gak apa-apa Gak apa-apa, mau nyari traffic juga gak apa-apa Bener sumpah, gue sebagai content creator Yaudah lah, menikmati aja Gitu lah, konten mereka Walaupun natural sekali Actingnya natural sekali Gitu, reticen juga banyak banget Yang mau nilai settingan, tapi udah gak apa-apa Nikmatin, oke, lanjut lagi DP dateng ke rumah Denny, eh Dennynya Gak ada, ya kan Di posting nih, gue ngeliat postingan Denny nih Denny ngeposting Postingan Dewi Persik Aduh, gimana Denny Denny ngeposting, postingan Eh, gimana sih ya, Denny ngeposting Hasil screenshotannya Postingan Dewi Persik, kayak gitu tuh Nih, captionnya Para orang boktri Oh, boktri bokeh maksudnya ya Para orang bokeh yang minta sumbangan Ke rumah gue nih guys Sementara gue lagi sibuk shooting Tolong jaga rumah gue ya Nanti gue kasih nasi bungkus Bobo kamera Merah, sambil ngeontennya Yaudah lah, gak apa-apa lah Kita nikmatin aja kontennya Nah, ini videonya nih Yang diposting sama Dewi Persik Eh, ini ceritanya Bukti bahwa DP udah Berani one by one Ngedatengin, walaupun rame ya Ngedatengin rumahnya Denny Dan ternyata Dennynya Nggak ada nih Disini Mbak DP ditemani oleh Ratu Salome Lucinta Luna Nih, emang Yang emang lagi rame juga Di Youtube gitu Karena videonya Boy William Kita bacain dulu captionnya Cemen lu, mental sosmed by Gue tanggapi kalau lu berani Ketemu gue ya cadel Gue mau ngasih gajian dulu Sama anak-anakku Di Basecamp Military Lifestyle S3 Marketing Anjir, sambil ngomel Sambil ceritanya ngomel Berantem sambil di-take bisnisnya S3 Marketing Tapi yaudah, gak apa-apa Nikmatin aja kontennya Kalau mau jadi pegawai Boleh tuh kekurangan orang Berkah lagi daripada Jual cangkem Gosok WC Buy cadel Mental sosmed Anjay Di-take lagi Denny Skeresta Males, gak seru Nih, ada notenya Jangan bilang keroyokan Dijamin mereka Cuma nonton aja Cadel, yuk Buy one Yuk one by one Tunggu saja ya Kalau gue dateng tiba-tiba Nah, emang ini bukan tiba-tiba Ini juga tiba-tiba Kan, ya emang kebetulannya aja Katanya Denny'snya gak ada Gitu katanya Kita gak tau juga Denny's mengupload video tanggepannya Di Instagramnya nih Ada captionnya Tungguin gue keluar syuting ya Ntar gue gojekin Asih bungkus Buat 8 8 orang gitu maksudnya Ada lagi captionnya Oi Tante Burik Tungguin gue ya di rumah Gue syuting dulu Take orang ya Nah itu video tanggapan Dennis Tentang video ini Jadi kayak apa ya Jadi ini adalah Video tanggapan Dennis Yang menanggapi video Dewi bersik Apa gimana sih Anju ribet gue ngomongnya Ya pokoknya begitulah Ini tanggapannya Terus ada lagi nih Lanjutannya nih Di upload juga sama Dennis nih Captionnya Rip Hal gadilinya Sudah guys Mengamis-ngamis Minta ketemu Hanya Dennis Karyesta yang bisa Pesan moral Jangan sok kalem deh lo Netizen Indonesia udah tau Diri lo sebenarnya Dan mulut kampungan lo Udah pada you feel sama lu WKWKWKWK Di videonya Ada tulisan Ngemis Minta Ketemu Kita lihat kayak gimana Oh ini video Dewi bersik Yang mengomentari Video Dennis Yang gak Aduh panjang aja Pokoknya ini video balasan Dari Dewi bersik Soal video Dennis yang tadi Ini tuh sama Dennis Di repost dari storynya Dewi bersik Kita lihat versi fullnya ya Gak usah basa basa basi Mereka dateng itu mereka tau Kalo Misalkan saya tidak didampingi Saya takut lupa kontrol Makanya mereka dateng Mendampingi saya Mereka dateng juga untuk Ya biasa lah nonton Tenang aja kok One by one dijamin Yang penting lo ada dirumah Lo siap-siap aja ya Tiba-tiba gue dateng aja Jangan lari lo Jangan kabur Oke selama di sosmed gue capek Cemen Mentalnya cuma sosmed doang Bye Nanya sih gak perlu takut Harusnya kamu tuh tenang aja Nah ini video yang tadi Di repost sama Dennis nih Aku tidak bakalan Menyentuh kamu sedikit Trust me Ketemu aja Temui saya Nah ya buat kalian-kalian Yang mau lihat Jabak-jabakannya Aku selalu mencap Sekarang swipe up Swipe up Terus ini udah video lagi dari Dennis Aduh gue bingung Bingung-bingung Kemana loncat-loncat Di IG-nya juga gak lengkap Jadi PR gue nyusunnya Tapi yaudahlah nikmatin aja Gitu kan Kita lihat videonya apa nih Asal si tante Ngomong-ngomong Korang-orang gue Cuting dibayar Pakai pop me Eh asal tau Gue mau cuting mah Cuman buat ini doang Cuting dibayar Pakai pop me Bukan buat happy-happy Yang penting gue happy doang Gitu loh Bukan buat cari duit Kalau Lu kan masuk TV Mata pencarian Lu Lu gak masuk TV Gimana lagi Tapi jangan Sedih Bentar lagi Anda tidak akan Tayang di TV lagi Karena mulut Anda Tidak patut Jadi sajian masyarakat Anda tetepnya pensiun Karena Anda sudah laul Gitu loh Tahan Gitu loh Enak aja Lu ngomong gue Banyak pake pop me Lu ajar Gara-gara Lu Gara-gara gue Dateng ke acara Lu orang dapet duit Gara-gara gue Dateng ke acara lu trending Udah Lu dibayar Lu ajar Lu dasar Jatau terima kasih Dasar host Bukan host Ini namanya apa Host abal-abal Apa sih Host Apa sih namanya Abal-abal Host KW Host Host KW 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 Ya kita tahu ya Kelihatan banget settingannya Cuman yaudahlah Nikmatin aja Berapa kali tuh gue mau nikmatin aja Nikmatin aja Seru-seruan gitu Karena ini salah satu kayak Trick gitu loh Buat naikin Pemberitaan Naikin hype Biar tetep eksis Gitu Cuman dengan cara Kontroversi Cuman disini repotnya Kalau misalkan Kayak waktu itu Dia mau nyerang Mbak Ino Ternyata Mbak Ino Ternyata Mbak Ino nya gak ngerespon Itu gak dapet hype nya Nah ini kebetulan Mbak DP nya ngerespon Gitu kan Rame Trending juga di Youtube Banyak tuh Tentang Deniz sama Uya Kuya Deniz Dewi Persik Jadi makin rame Yaudah Ya rame itu membuktikan Kalau banyak Netizen yang menikmati Gitu Enjoy aja Gitu Sampai-sampai nih Sampai-sampai Karena nih hype banget Sampai-sampai nih Pada saat Video ini di-tag Dewi Persik nih lagi live Sama Uya Kuya Sama Lu Cinta Luna nih Jadi kebentuk nih Beberapa kubu nih Kubu Dewi Persik Uya Kuya Sama Lu Cinta Luna Terus kubunya Deniz tuh Ada kemarin kan Dukungan langsung dari Nikita Mirzani Ini kita lihat nih Live nya kayak gimana Kesel pasti kesel kan Kita kesel gue juga kesel Cuman Gue akhirnya manfaatin dia Buat gue buat konten aja Biar dia kesel Kan dia Kan dia ini tuh Protes tuh katanya Hidup dia Gue kontenin semua tuh Gue youtube-in semua Makin gue youtube-in udah Gue review dia Gue review-review deh Bagus itu bagus banget Bagus banget Aku setuju bagus Kan kemarin Tadi kan gini Aku kan Tuh yang mau penasaran Langsung tuh nonton Gedewe Persik Jadi sudah terbagi Dua kubu Jadi selalu ya Di sosmed-sosmed Selalu di campaign-nya tuh Yang digedein tuh Tim siapa Kalian tim siapa Tim DP atau tim Dennis Gitu Yaitu salah satu Untuk melibatkan netizen Di Istilahnya Reality show-nya ini Gitu Jadi kalau dibilang settingan Mungkin sangat mungkin banget Ini settingan Tapi yaudah Nikmatin aja Karena ini ibaratnya Sinetron versi realnya Gitu Ada konflik Ada Kubu-kubuan Support-supportan Ya nanti tinggal nunggu selesai Abis gitu Pasti tenggelam lagi Otomatis harus nyari konflik lagi Buat naik lagi namanya gitu Gue penasaran Banyakan tim mana sih Tim DP Atau tim Dennis Kalau satu people Tim yang mana Cerit-cerit di komennya Oke Gue mau cabut dulu Ciao